Manusia dan Kebebasan Alam menyediakan segala kebutuhan hidup bagi manusia. Kita sangat beruntung dianugerahi negeri yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Keragaman flora maupun fauna yang dimiliki negeri ini memungkinkan kita untuk banyak mengeksplorasi dan menemukan hal baru. Dimulai dengan mengenalinya, memahaminya, dan mempertahankannya. Setiap sudut negeri ini memiliki cerita tersendiri yang bisa membuka mata kita bahwa betapa banyak hal baru yang bisa kita temukan tanpa harus melangkah jauh. Hal baru yang menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Hubungan antar manusia dapat terjalin dengan adanya komunikasi. Bisa melalui suara, tulisan, gerakan, maupun gambar. Inspirasi inilah yang sejatinya dapat menyatukan beragam manusia dengan segala perbedaannya. Bertemu orang baru akan membuat pikiran lebih terbuka terhadap segala hal yang mungkin tidak pernah kita temui sebelumnya. Pengalaman-pengalaman baik seperti ini haruslah dibagi kepada banyak orang agar kita dapat lebih memahami kehidupan sesama manusia lainnya. Hal ini dapat mendorong kita lebih berempati dan bersikap saling menghargai saat hidup bersama orang lain. Kita tentu memiliki kebebasan dalam hidup. Namun, sebaiknya kita gunakan kebebasan ini menjadi ruang untuk berbagi energi kebaikan kepada sesama. Hidup adalah rangkaian proses belajar yang tak pernah berhenti. Kita bisa jadi menyelesaikan babak-babak pendidikan formal kita. Tapi sejatinya, kita harus terus mempelajari banyak hal lainnya. Menemukan hal baru memberikan kesenangan dan tantangan tersendiri. Namun, seringkali kita terlupa untuk berhenti sejenak dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Memahami keberadaan diri kita saat ini dan menentukan penjelajahan baru kita berikutnya. Kita bisa mendapatkan inspirasi dengan melakukan perjalanan, memberikan ruang yang lebih besar untuk mengetahui hal baru, mempelajari hal yang menakjubkan, dan menemukan guru-guru baru. Mulailah dengan melangkah keluar dari lingkungan hidup yang biasa kita kenal. Bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental. Perjalanan hidup menempah kita menghadapi situasi berat dan keadaan tidak nyaman. Hingga kita berada dalam kondisi kemanusiaan yang paling hakiki, yakni kesunyian. Tanpa kita sadari, perjalanan yang kita tempuh adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri yang paling dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!